Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel KA GLASS tutorial kali ini tentang cara memasang kunci pintu es pandai ya teman-teman Hai dan disini kita tarik as handle 110 kita garis dengan siku ya teman-teman lanjut sebelahnya kita garis lagi lalu kita siku dan kita pasin dengan hashandlenya ya teman-teman sudah pas lalu kita coret lagi Hai dan kita tanda itu Hai setelah itu kita bor dengan matapur tiga setengah ya Hai dan caranya seperti ini kita bersihkan serbuknya agar tidak baret aluminium nya ya teman-teman lalu kita ganti dengan mata borholso ya teman-teman kita bor seperti ini ya untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and share nya ya agar channel KA GLASS bisa bersemangat semangat dalam berkarya dan memberikan tutorial tutorial terbaiknya di hai 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 selamat menikmati lalu kita board 3,5 di bagian bodi kuncinya ya bagian atas ya teman-teman untuk harga kuncinya lumayan murah ya teman-teman disini saya memakai kunci merek dexon harganya 160 ribu rupiah setelah saya kita gerinda lalu kita masukkan bodi kuncinya apakah sudah pas dan kita masukkan silindernya lalu kita masukkan skrutnya teman-teman ya saya cek apakah sudah oke kita lanjut ke pemasangan handle nya ya teman-teman kita amal seperti ini lalu kita board dengan mata board 3,5 nanti kita besarkan lagi dengan mata board 6 milia teman-teman caranya cukup simple kan teman-teman insyaallah untuk pemula pasti sudah langsung bisa untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis saya ucapkan terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati